Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, abang pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu tugas dan loyalitas bersama dengan Bang Ikang nih, Walpri Gobernur. Bang, bangga gak sih Bang jadi pengawal pribadi-nya Pak Gup ya? Apalagi kan sudah bukan cuma kali pertama ya kan? Sudah ganti periode ya Marla ya, yang berbeda. Bangga pasti ada ya, Alhamdulillah gitu kan bisa ngawal orang nomor satu di Bang Kulu. Sangat bangga ya Bang ya. Kalau dari keluarga support batu ya Bang ya? Keluarga support, cuman sepesan lah, hati-hati gitu kan, tetap jadi polisi yang baik. Karena kita kan mengamankan ya, takutnya kan kita terjadi hal yang tidak diinginkan kan, kita kan yang pasti yang paling pertama ya kan, di depannya Pak Gup. Tapi sebenarnya kalau abang sendiri, Walpri yang profesional itu yang seperti apa sih Bang? Profesional. Dalam job desk-nya kan? Itu tadi yang menguasai medan, loyalitas, integritas tadi. Intinya itu pasti ya? Tentunya itu. Kalau abang sendiri, pengalaman berkesan abang selama penugasan sama Pak Gup, itu di daerah mana sih? Ada nggak sih? Yang di kabupaten ya, bukan yang di kota? Iya, di kabupaten. Mungkin karena memang jalannya curang, tapi asik banget ketika di sana gitu. Ini mungkin ya, waktu sama Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, ke Curup. Oh, waktu tahun kemarin? Iya. Yang ada peninjauan air terjun di Curup itu. Iya, iya, di sana wisata itu. Itu kan tinggi tuh. Banyak yang, sampai banyak yang pingsan juga kan. Iya. Jalannya kan licin. Batu-batu, lumut-lumut gitu kan. Itu tantangan sih, mengamankan beliau, jangan sampai kepleset. Iya, iya. Karena malamnya nanti kan mau acara tabot. Oh, berarti langsung pulang ke Bengkulu? Iya. Kalau Pak Menteri, Sandiaga Uno kan dia sering lari tuh. Iya, itu udah biasa. Jadi dia cepet tuh. Tiba-tiba jodohnya telpon, kami duluan ke kota Bengkulu. Tapi sudah sampai di atas. Kita masih di bawah tuh. Kamu lakup ya? Iya, iya, pelan-pelan-pelan akhirnya sampai Alhamdulillah, istirahat sebentar, Bengkulu, pembukaan tabot. Pernah nggak sih, kan ketika lagi penugasan, menghadiri suatu acara, banyak masyarakat yang, Pak, 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 kami tuh pengen protesi ini, 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 ini. Langsung nih, di lokasi. Iya, ada juga. Kadang kita lagi di acara itu ada nyampernya, Pak, di situ ada bendungan rusak misalnya. Itu kadang langsung minta tinjau. Ayo, Pak, ke sana, gitu. Kadang nggak mau-nggak mau kan masyarakat, kadang Pak Gunur, yaudah, gimana jalannya, jauh nggak gitu. Protokol duluan gitu, kan udah, kita cari, gitu, jam. Kadang ngeprotes, kan jalan rusak banyak juga. Pak Gunur, Pak Gunur, jalan rusak di sana, gitu. Kapan diperbaiki? Banyak lah, ya. Keluhan-keluhan masyarakat itu banyak. Karena kan masyarakat tuh berpikirnya, kalau misalnya ketemu Pak Gunur di kantor, nggak bakal ketemu. Jadi pas momennya lagi ke daerah mereka, akhirnya langsung lah berpapasan, gitu ya. Tapi kita kalau dari sisi Walpri-nya, paling cara mereka menyampaikan. Harus dengan sopan lah, ya, dengan baik. Nggak boleh marah-marah sambil demo gimana, gitu kan. Tapi kita, apa, antisipasinya di sana. Yang penting disampaikan baik-baik, pasti Pak Gup-nya mau mendengarkan, gitu. Kadang ada juga yang, Bapak, ajudannya Gubernur ya, saya mau ketemu. Oke, Pak, boleh sampaikan. Tapi yang baik, yang sopan, gitu. Berarti emang dikasih tahu dulu nih, sebelum nantinya bertemu Pak Gup, gitu kan. Nah, Bang, kesalahan apa sih, Bang, yang harus dihindari oleh pengawal pribadi, ya, ketika ada penugasan? Misalnya, Bapak nih nggak suka banget sama orang yang ngaret, misalnya. Atau nggak sesuai rondon acara. Atau main tinggal-tinggal aja, siapa tahu kita lagi kebelet, kan, atau gimana. Ya, itu juga sih, kadang. Kan ada ajudan nih. Ajudan, ada Walpri yang ikut, kan. Ajudan sama Walpri beda, ya? Iya, ada. Tapi, apa ya, kalau Walpri, gitu kan, tugas ajudan, misalnya kita kayak, kayak, apa, ada berkas. Kan ajudannya lagi kemana? Ini teman-teman tanggung Walpri, nggak mau, ah. Wah, berkas, saya kan ke mana. Ya, masa Pak Gunur bawa berkas sendiri, kan. Kita bawain. Atau dia minta pena, harus panggil ajudan dulu. Ajudan, nggak pena. Kita udah siapkan, gitu. Yang kecil-kecil seperti itu, kita back up. Oh, iya, iya. Berarti sebenarnya tugas ajudan dan juga Walpri ini beda, ya? Beda, sih. Kalau kita fokusnya itu ke keamanan. Kalau kita sering pergi, ini kita keamanan, nih, kan. Iya, iya. Takutnya kan misalnya kita kebelak, kita nggak tahu lah ya, namanya kondisi kesehatan, kan. Gitu pernah lah sekali waktu, kan. Ini kan udah 8 tahun, 4, 7 tahun saya sama bapak ini, kan. Ya, ada beberapa kali lah yang benar-benar miss, gitu kan. Ajudannya kemana, sayanya kemana, sebenarnya Pak Gubernur butuh sesuatu. Terus? Tahu lah, disitu nggak ada. Disitu nggak ada, gitu. Hanya dia manggil siapa aja yang dia kenal. Entah itu protokol, entah itu fotografer, entah itu kadis. Kadang kalau dia ada pena, gitu. Atau kalau dia mau handphone beliau, ya terpaksa. Tadi yang manggil itu, cari kami, gitu kan. Itu Pak Gubernur mau handphone, gitu. Udah lari, gitu. Itu beliau sebenarnya nggak suka seperti itu, sih. Iya, iya, iya. Kan harus standby. Karena nggak bagus juga Gubernur kebingungan cari hal-hal. Ini ajudannya pada kemana, gitu kan. Walpering-nya pada kemana, gitu. Karena misalnya, biasanya nih Pak Gubernur pasti bawa bawa ini kan, rombongan. Iya, rombongan. Ketika pergi, gitu ya. Berarti emang kesalahan-kesalahan seperti itu ya Pak, ya? Iya, sekali waktu itu ada aja. Seperti itu ada kejadian, gitu. Kejadian seperti itu, ya. Baik, emang itu jadah dulu. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita, yaitu tugas dan juga loyalitas. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.